Aktivitas penerbangan di Bandara Hang Nadiem Batam mulai mengalami peningkatan arus mudik dari calon penumpang yang akan melakukan kegiatan mudik ke kampung halamannya. Pantauan di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadiem pada hari Rabu 6 Juni 2018 pagi tadi, ribuan calon penumpang sudah berjubel untuk melakukan check-in. Meningkatnya jumlah pemudik ini sudah mencapai 6.800 penumpang setiap harinya dibandingkan dengan hari biasa lainnya. Menurut Kepala Bandara Hang Nadiem Batam, Suwarso, puncak arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya terjadi pada H-7 hingga H-5 Lebaran. Ia menjelaskan lonjakan penumpang ini akan terus mengalami peningkatan penumpang di H-3 sampai H-1 nantinya. Pada hari biasa, penumpang yang meninggalkan Batam berkisar 6.500 sampai 7.000 orang. Dalam tiga hari ini, rata-rata sudah di atas 8.000 orang. Kan prediksi katanya terjadi kelaikan itu 4 persen, itu dari jumlah berapa? Jadi jumlah, jadi diperbandingkan tahun lalu, jadi perbandingan di antara tahun 2016 ke 2017 itu 5 persen. Nah, untuk 2017-18 kita prediksi 4 persen. Tahun 2017 itu hampir 20.000. Nah, jadi diperkirakan ini sekitar 21-an. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, otoritas Bandara Hang Nadiem Batam sudah melakukan penambahan jumlah penerbangan dari Batam, tujuan Jakarta, dan dari Batam tujuan Pekanbaru sebanyak tiga flight. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih.